jadi berapa meter itu satunya kita mensyukuri betapa indahnya alam kalau untuk kemudian terjadi berbagai bencana menikmati sarapan menirah ditengah bukan cepiring hebat hati ini bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 cahaya malam di sini thanks for clicking this video jangan lupa like share comment and subscribe aktifkan juga notification bell-nya di video kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk berwisata kurban yang diadakan oleh KSBPS Bismillah atau lebih sering dikenal BMP Bismillah yang diikuti oleh anggota KSBPS Bismillah cabang Sukorejo cabang Cepiring dan cabang Rowo Sari ikuti terus perjalanan seru kami ya destinasi wisata kurban kali ini adalah Desa Moyogunung Kecangatan Patean nah ini adalah rute menuju ke Desa Moyogunung kemandangannya sangat indah ya guys kita bisa saksikan tanaman jagung yang baru saja dipanen di kanan kiri tipa ini lalu ini adalah kebun karet yang dikelola oleh PTPN sungguh Masya Allah keindahan alam ini sangat menakjubkan dan ternyata lokasinya tidak jauh dari rumah kita meskipun jalannya begitu terjauh Alhamdulillah terbayar dengan pemandangan pemandangan yang begitu indah sebelum kita ke lokasi wisata kurban kita diajak untuk Tadabur alam ke Bukit Ranti wah makin penasaran dong seperti apa sih Bukit Ranti Alhamdulillah kita sudah sampai di parkiran sebelum kita menuju ke Bukit Ranti jadi mobil-mobil itu parkirnya disini di tanah lapang betul menuju Bukit Ranti tidak bisa dilalui oleh mobil jadi kita harus berjalan kaki berolahraga menaik ke Bukit Ranti nah ini adalah rute menuju Bukit Ranti yang hanya bisa dilalui sepeda motor atau jalan kaki jadi kanan kiri ini adalah kebun jagung nah kebun jagung ini biasanya ditanam karet dan dikelola oleh PTPN perjalanan kali ini kita lebih kayak berkeualang gitu ya jadi Alhamdulillah anggota-anggota yang kami ajak untuk bisa berolahraga ini menikmati perjalanan meskipun harus berjalan kaki tapi Alhamdulillah semuanya kuat semuanya semuanya bisa menikmati pemandangan di sekitar ini yang jarang-jarang kita temui meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan sekitar ini adalah rezeki yang Masya Allah Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari tempat parkir mobil kita tadi kita sudah sampai di puncak Bukit Ranti jadi disini kita bisa melihat pemandangan dari atas Bukit itu yang Masya Allah sangat indah sekali ini sengaja ibu-ibu kami ajak untuk rekreasinya hanya sekedar poinnya imbang jadi tidak yang utama yang utamanya adalah melihat menginspirasi kita meningkatkan kebersamaan kita dan perlu Bapak-Ibu sekalian ketahui kegiatan yang dilakukan oleh BMT bisnis ini ternyata menginspirasi berbagai pihak BMT hari ini bisa mengimpun 135 kemarin ada tambahan 135 sampai kemarin ya targetnya 150 jadi tercapai 90 persen kita akan dapat pahala termasuk orang yang meniru kita orang yang meniru kita itu akan memberikan yang pahala pada kita nah di atas Bukit Ranti ini selain kita menikmati pemandangan sekitar kita juga menikmati es dengan segar wah segar beneran ini ya sudah suasananya seger minumannya juga tambah seger Masya Allah Alhamdulillah semoga semua bapak ibu yang hadir mengikuti acara ini bahagia senang bisa melepaskan penat-penat dan pikiran-pikiran yang selama ini membebani mungkin ya dan semoga lain waktu kita bisa mengadakan agenda seperti ini lagi menikmati sarapan meniran di tengah hutan karet hutan jagung Boyo jurang eh Boyo gunung Bukit Ranti bersama apa ini jenis BMT se kabupaten BMT sepuluh bersama meleri banget gabung meleri cepiring rokok sari oke pemandangan asyik bener-bener indah menakjubkan seger udaranya masih segar menirani itu enak mbak tuh kunin ini di menirani enak banget yakin enak apa nambah konek isi ya makasih bu kata-katanya apa ya mbak kata-katanya bu kata-katanya bagaimana ya ah kiranti asyik bukit ranti 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 asyik ya apalagi seudaranya segar seudaranya segar selanya kesini gimana bu menantang kafe ya bu ya enak lah pokoknya siap luar biasa bum Alhamdulillah kita bersyukur atas panogelah negeri yang sangat luar biasa damrut katolistiwa ya jadi apapun yang kita tanam akan tumbuh kalau pun tuh kemudian terjadi berbagai bencana itu bukan salah alamnya tetapi salah tangan-tangan yang serakah tugas kita tidak menyelesaikan masalah tetapi cukup kita terlibat di gerakan masal untuk berbakti untuk negeri daripada mengumpat kegelapan lebih baik kita menyalakan nimpil ilin walaupun kecil kita ajak orang-orang suka berbagi kita ajak daerah-daerah pinggiran untuk kita motivasi tumbuh kesadaran untuk sodako sodako itulah yang akan secara perlahan-lahan memperbaiki keadaan biarlah orang lain berbuat kerusakan orang-orang baik akan selalu berbuat kebaikan dan kebarikan itu selalu berakumulasi dari waktu ke waktu dari zaman ke zaman makin banyak anak muda yang semakin suka berbuat kebaikan yang cuek terhadap kerusakan tetapi selalu berbuat baik dengan itu insyaallah Indonesia akan insyaallah amin amin nah selanjutnya kita akan coba tanya salah satu anggota pendiri ksbpsp10 bapak suiknya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh umir saya yang berbahagia jadi ngaji tidak harus dimucit disini pun bisa ngaji kita bisa melihat alam yang begitu indah ciptaan Allah jadi kita menambah iman kita betapa kita sangat kecil dihadapan Allah kita mensyukuri betapa indahnya alam betapa ciptaan Tuhan itu sungguh sangat indah sekali makanya mari kita sering-sering healing mari kita sering sama-sama menikmati alam biar rasa syukur kita itu menjadikan bertambah semangat tetap berjuang bersama kita semuanya jadi wisata korban kali ini kita ada di daerah Boyo selanjutnya kita akan menuju ke masjid tempat pengajian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekos kata-katanya anah semriwin mapur bah cepiring hebat hatrik nih bos saya malu ini bos saya ini kalau mau mau ini adalah jalan dari bukit ranti yang tadi kita ada di atas sana bisa melihat pemandangan sekitar kita mau turun Alhamdulillah kita sudah sampai di tanah lapang tempat parkir mobil kita selanjutnya selanjutnya kita akan menuju ke masjid tempat kajian yaitu wisata kurban yang sesungguhnya makna dari wisata kurban ini pada dasarnya yaitu kita mengangkat sebuah desa yang dulu sangat minim hewan kurban kemudian dari tahun ke tahun semakin banyak dan Alhamdulillah desa desa boyo gunung ini adalah salah satunya jadi pada tahun 2020 di desa boyo gunung tidak ada penemilihan hewan kurban lalu dapat support 50 kantong daging kurban dari BMT bismillah kemudian warga masyarakat mulai tergugah hatinya sehingga mulai mengadakan tabungan kurban mewajibkan satu kaka minimal store 100 ribu rupiah per tahun sehingga dikumpulkan dalam satu tahun minimal itu ada 16 juta nah dari uang yang terkumpul itu dibelikanlah hewan kurban Alhamdulillah saat ini boyo gunung bisa berbagi daging kurban ke kampung sebelah jadi setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah hewan kurban 2021 yaitu 1 sapi 5 kambing 2022 2 sapi 3 kambing lalu 2023 tahun ini boyo gunung kurban 3 sapi plus 1 kambing Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Boyo Gunung tempat kajian wisata kurban kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahas ditemukan yang terkara ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Kemudian kita melanjutkan perjalanan pulang Namun perjalanan pulang kali ini kita melalui rute yang berbeda dari kita berangkat tadi Ini rutenya lebih terjal dan lebih menantang Intro Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax